Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dan menerbitkan surat berharga berupa saham maupun obligasi. Halo Konvisto, selamat datang di EduFest. Masih membahas seputar pasar modal, kali ini kita akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal atau bisa disebut dengan pelaku pasar modal yang terdiri dari yang pertama adalah emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dan menerbitkan surat berharga berupa saham maupun obligasi. Emiten ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di bursa dan mendapatkan izin dari OJK seperti PT. Telkom, BRI, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya adalah pihak yang membeli surat berharga disebut dengan investor. Investor adalah mereka yang memiliki modal untuk membeli surat berharga dengan harapan mendapat imbal hasil dari kegiatan investasi yang dilakukan. Selain emiten dan investor, ada pula penjamin emisi atau biasa disebut dengan underwriter. Underwriter merupakan lembaga yang membantu emiten untuk melakukan emisi serta menjamin terjualnya saham maupun obligasi yang diterbitkan emiten hingga jangka waktu tertentu. Jadi, pada saat sebuah perusahaan akan menerbitkan surat berharganya, maka segala proses penerbitan akan dibantu langsung oleh underwriter sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dengan emiten. Pelaku pasar modal lainnya adalah agen penjual. Agen penjual adalah pihak yang akan menjual efek dari perusahaan go public. Bedanya dengan underwriter, agen penjual akan menjual efek tanpa adanya kontrak terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah pialang atau broker. Broker ini adalah pihak yang menjadi perantara antara penjual atau disini emiten dengan si pembeli atau investor. Jadi, investor tidak bisa membeli efek secara langsung kepada perusahaan. Disinilah peran penting dari sebuah perusahaan sekuritas. Melalui platform yang mereka miliki, maka investor dan emiten dapat mencapai tujuannya. Nah, sekarang kalian sudah pahamkan siapa-siapa saja pelaku pasar modal. Sekian video kali ini. Salam investasiku for better tomorrow. Terima kasih telah menonton!